Intro Salam saudara-saudara sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua sudah mengalami istirahat yang cukup dan bangun pagi dalam keadaan segar dan sehat Mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Tuhan Allah kami, Allah yang setia dan penyayang penuh belas kasihan dan karunia Terima kasih buat pagi hari yang baru ini Kami bersyukur masih hidup dan diberikan tubuh yang sehat Kami bersyukur masih bisa bersama-sama dengan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasih Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami Terlebih dulu kami mau bersatu Karena kami membutuhkan firmanmu Bukalah mata rohani kami untuk melihat Buka telinga kami untuk mendengar Dan hati kami untuk mengerti Urapilah kami dengan kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam engkau Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Kalau kita ada di tengah orang banyak atau sedang berinteraksi dengan orang lain Seringkali orang bisa mendebak Bahwa kita adalah orang-orang Kristen Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena kita memiliki gaya hidup yang berbeda Ada sesuatu yang membedakan kita dari orang-orang lainnya Sehingga kita bisa dikenali sebagai pengikut-pengikut Kristus Dan tentunya memang ini yang diharapkan Tuhan dari kita Agar kita bisa memuliakan namanya Mari kita membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Dalam Matius 7 ayat 17 sampai 20 Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu Orang bisa mengenal kita dari buah-buah yang kita hasilkan Apakah kita menghasilkan buah yang baik atau buah yang tidak baik Berbicara tentang buah-buah yang dihasilkan Firman Tuhan memberitahukan kita tentang sembilan jenis buah roh Yang akan membuat kita memiliki gaya hidup yang berbeda Sehingga mudah dikenali sebagai orang-orang Kristen Buah roh yang pertama yaitu kasih Galatia 5 ayat 22-23 Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Kasih adalah buah roh yang paling membedakan kita dari orang-orang lain di dunia Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kasih Dan bahkan Tuhan sendiri mencontohkan kita mengenai kasih melalui kehidupannya saat ia berada di bumi Kasih yang kita miliki dan kita tunjukkan kepada orang lain sangat berbeda Karena kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah kasih agape Yaitu kasih tanpa syarat Sementara orang-orang dunia mengasih orang yang juga mengasih mereka Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasih musuh-musuh kita Orang dunia tidak dapat mengerti kasih semacam ini karena mereka tidak memiliki roh kudus di dalam mereka Buah roh yang kedua yaitu sukacita Sukacita juga merupakan buah roh yang istimewa yang ditunjukkan bukan hanya saat kita mengalami keadaan yang baik Tetapi juga saat kita mengalami keadaan yang tidak baik Sukacita kita berasal dari iman dan pengharapan akan janji-janji Tuhan Bahwa meskipun kita memiliki keadaan yang tidak baik Namun Tuhan bisa memakai keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Buah roh yang ketiga yaitu damai sejahtera Damai sejahtera yang kita miliki dan kita tunjukkan berbeda dari damai sejahtera yang diberikan oleh dunia Damai sejahtera kita membuat kita bisa merasa tenang di tengah masalah-masalah yang kita hadapi Karena kita mengetahui dan mempercayai bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita Tuhan akan menolong kita dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi Buah roh yang keempat yaitu kesabaran Kesabaran membuat kita bisa menahan diri agar tidak cepat marah kepada orang lain Atau keadaan-keadaan yang umumnya memancing kemarahan orang lain Kesabaran membuat kita bisa menoleransi kesalahan-kesalahan yang diperbuat orang lain terhadap kita Buah roh yang kelima yaitu kemurahan Orang yang memiliki kasih pasti memiliki kemurahan Karena kasih pasti akan mendorong kita untuk bermurah hati kepada orang lain Sementara orang dunia melakukan kemurahan agar dapat memperoleh balasan Kita melakukan kemurahan tanpa mengharapkan balasan dan berdasarkan kasih yang kita miliki terhadap sesama manusia Buah roh yang keenam yaitu kebaikan Kasih juga merupakan dasar bagi kita untuk melakukan kebaikan bagi sesama manusia Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik Maka kita pun diajarkan untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan karakter Allah Buah roh yang ketujuh yaitu kesetiaan Di zaman yang penuh dengan orang-orang yang saling menghianati satu dengan yang lain Kita diajarkan untuk berlaku setia Baik itu dalam hubungan kita dengan pasangan kita Dan dalam melakukan pekerjaan serta pelayanan kita Kita menunjukkan kesetiaan bukan hanya agar dilihat orang lain Tetapi juga dalam saat-saat dimana kesetiaan kita tidak dilihat oleh orang lain Buah roh yang kedelapan yaitu kelemah lembutan Kristus adalah pribadi yang lemah lembut Dan dia mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut terhadap orang lain Kelemah lembutan adalah kekuatan karena kelemah lembutan dapat mematakan pertengkaran atau kemarahan Kelemah lembutan juga membuat kita bisa berkata-kata dengan bijaksana Sehingga menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya Buah roh yang kesembilan yaitu penguasaan diri Banyak orang tidak bisa menguasai dirinya Terutama dalam hal kemarahan Tapi dengan adanya roh kudus di alam kita Maka kuasanya akan menolong kita Untuk mengekang kemarahan kita Dan menghindarkan kita dari mengeluarkan kata-kata dalam kemarahan Yang akan kita sesali di kemudian hari Buah roh penguasaan diri Juga akan mengekang kita dari kedagingan kita Atau dari keinginan-keinginan yang tidak baik Saudara yang terkasih Kita memiliki roh kudus di dalam kita Sehingga kita pasti akan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita Yang membuat kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang-orang lain Oleh karena itu Tetaplah terpaut pada sumber kekuatan dan pertolongan kita Yaitu Tuhan Yesus Kristus Karena dialah yang memberikan pertumbuhan bagi kita Nah saudaraku Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Semoga melalui renungan ini Hidup kita semakin diberkati Dan iman kita semakin teguh di dalam Kristus Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Alah Bapak yang kami sembah dalam roh dan kebenaran Kami bersyukur karena engkau telah memberikan roh kudus bagi kami Dan Tuhan Yesus adalah sumber pertumbuhan kami Kami mau terus diproses di sepanjang hidup kami Agar kami bisa menghasilkan buah-buah roh yang melimpah Kami mau hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami Karena gaya hidup kami yang berbeda Kami rindu untuk selalu memuliakan namamu Melalui perkataan dan perbuatan kami Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat kerajaanmu di atas muka bumi ini Ya Bapak kami membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini kepadamu Berkatilah dan lindungilah kami di sepanjang hari ini Tuntunlah kami untuk berjalan di dalam kendakmu dan kebenaranmu Berikanlah kami kekuatan untuk bisa melewati semua tantangan pada hari ini Terima kasih ya Bapak Kami bersyukur buat keadaan Indonesia yang semakin hari semakin baik Kami percaya engkau menopang dan melindungi negeri kami Berkatilah Indonesia dengan damai sejahtera dan keamanan di seluruh penjuru negeri Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih ya Bapak